Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat malam. Di malam yang menyenangkan dan membahagiakan ini, semua diberi kesehatan ya, di tengah-tengah era masih pandemi kita ya. Mungkin belum lepas ya. Selamat malam semuanya, selamat datang di Talks On by kelas data Ikrah. Saya kenalkan diri dulu, saya Fajar Jaman, CEO dari Ikrah. Malam ini saya akan menjadi host Talks On yang ke-27. Ternyata sudah ke-27, saya baru sadar sudah ke-27 ya. Jadi Talks On ini baru kita buat sekitar satu tahun terakhir, semenjak kita bekerja secara digital, remote ya. Jadi rutin menyelenggarakan webinar. Kali ini kita akan berkolaborasi seperti seminggu sebelumnya, di bulan Januari ini kita ada serial kolaborasi dengan Telkomsel ya. Di mana Talks On topik kali ini mengambil tema atau mengambil judul leveraging causal effect uplift model to maximize business impact from personalized marketing ya. Jadi Talks On ini akan kita diisi oleh salah satu ekspert ya di bidang data, khususnya di industri telko ya. Nanti saya kenalkan, mungkin sudah lihat posternya. Dan industri sendiri, industri telko sendiri sangat menarik bagi saya pribadi. Sejak saya mungkin berkecimpung di dunia data or spesifik di big data, mungkin sepanjang karir saya, sekitar belasan tahun, sejak lima tahun terakhir saya berkecimpung di big data, saya terpapar ya dengan beberapa use case di telko yang saya rasa use case-nya itu bisa dibilang sangat variatif ya. Waktu itu saya mungkin akan mengerjakan, sudah mengerjakan 1-2 use case, nah mungkin sekarang sudah ribuan use case mungkin ya. Nanti saya mungkin akan jelaskan lebih detail oleh Pak Umar. Saya mungkin sedikit mengenalkan ya, buat teman-teman yang baru join di Talks On Ikra, saya akan mengenalkan sedikit tentang Ikra dan juga Telkomsel. Sebelumnya kita mulai Talks On ya, saya mungkin mengingatkan lagi, Tengah Ikra, apa sih itu Ikra? Ikra adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area data, business innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Jadi kita punya solusi untuk korporat dan juga individu ya, salah satunya di kelas data ini, di Talks On. Kemudian kelas data sendiri, kelas data by Ikra, di antara sekian banyak program Ikra, salah satunya adalah kelas data ya. Kelas data adalah program dari Ikra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, analytics for everyone. Jadi tidak hanya untuk teman-teman yang memang sudah berkenjibung di dunia analytics sudah lama, tapi juga teman-teman yang baru, baru mulai dan tertarik untuk memulai. Jadi F for everyone. Talks On yang teman-teman ikuti saat ini juga merupakan contoh program yang ada di kelas data, yaitu live streaming webinar yang menghadirkan para professional expertise di bidang data. Sedikit salah satu program lagi, saya ingin info kan, tadi mungkin ada beberapa cuplikan video tentang Solver Society, pembahasannya, use case-nya tentang bagaimana kami sebelumnya 2020 awal membuat prediksi tentang jumlah kasus di tiap daerah menggunakan data flight, dari flight 24 radar. Jadi selain kelas data by Ikra, ada juga program Solver Society. Nah itu yang tadi Solver Society membuat use case terkait COVID-19. Jadi Solver Society adalah program membership 6 bulan dari Ikra yang fokus pada pengembangan critical thinking dan problem solving berbasis data melalui pengerjaan proyek bersama mentor dan komunitas. Jadi kalau kelas data ada kelasnya, kalau Solver Society akan banyak langsung nyumplung praktek di proyek. Jadi belajar sambil mengerjakan proyek untuk social innovation impact. Solver Society berupaya mempertemukan subject matter export dan data enthusiast bersama mengerjakan proyek social issue di Indonesia. Jadi untuk tema yang kita akan buka di Februari nanti adalah small tourism atau terkait pariwisata. Karena challenge-nya banyak sekali. Kita mau coba menumbuhkan industri sektor pariwisata, challenge-nya banyak, tapi kami rasa inilah yang kita harus solve. Beberapa benefit Solver Society adalah akses, talks on, dan hands on. Jadi bisa akses ke talks on, hands on kita. E-learning adalah recorded course yang kita sudah siapkan secara digital dan materi pembelajaran lainnya. Jadi kita siapkan juga materi dasar untuk teman-teman pelajari. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi ikra.com slash solver dash society atau hubungi email solver society at ikra.com Saya juga mau jelaskan dengan partner kami untuk Toson ini yaitu Telkomsel yang pasti teman-teman sudah sangat familiar. Cuma saya coba akan informasikan lagi. Telkomsel adalah operator telekomunikasi seller digital terdepan di Indonesia yang saat ini melayani lebih dari 170 juta. Bayangkan 170 juta pelanggan hingga yang berada di daerah pelosok. Telkomsel selalu mengimplementasikan teknologi berbasis broadband terkini termasuk menjadi yang pertama melakukan uji coba 5G di Indonesia. Nah ini yang akan kita rasakan di waktu dekat ya. Di bisnis digital layanan dan produk Telkomsel meliputi mobile gaming, digital entertainment, digital advertising, digital lifestyle, mobile financial services, enterprise solution, dan internet of things. Buat teman-teman bisa kunjungi dan follow Instagram at Telkomsel dan at live at Telkomsel untuk mengetahui lebih lanjut tentang Telkomsel. Nah, saya sudah memperkenalkan, memperkenalkan masuk ke acaranya, kita akan memperkenalkan spesial di Januari 2021 yang tadi saya sebutkan, kelas data Baikra berkolaborasi dengan Telkomsel dalam menyelenggarakan TalksOn Pertama kan, analytics in telco industry. Ini industri yang sangat menarik ya, tapi mungkin tidak banyak orang yang punya pengalaman, jadi di sini kita memanggil speaker yang sangat ekspor di bidang ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, topik malam ini berjudul Leveraging Causal Effect Uplift Model to Maximize Business Impact from Personalize Marketing. Di mana kita akan mengeksplore bagaimana causal effect model berproses, AB testing dilakukan, dan optimisasi personalized campaign di Telkomsel. Nah, dengan siapa? Bersama Pak Umar Fudin. Ini mungkin di sini titipan disebutnya Mas Umar ya. Mas Umar sendiri sudah berpengalaman di dunia data dan analytics selama 16 tahun dan saat ini menjabat sebagai General Manager Business Data Engineering. Atau dalam role lain adalah Marketing Data Science Lead di Telkomsel. Nah, jadi buat yang penasaran gimana sih implementasi data science for marketing di Telko yang sudah pasti datanya itu luar biasa banyak ya. Yang saya tahu juga beberapa perusahaan besar di global mungkin kalah nih sebagian dengan size of data di Telkomsel. Oke, semuanya mari kita sambut. Pak Umar, halo Pak Umar. Halo, Assalamualaikum Mas Wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sudah bergabung di Talks on Ikran nih malam hari ini. Gimana kabarnya Pak Umar? Alhamdulillah, baik Mas Wajar. Sehat-sehat ya Pak Umar ya? Alhamdulillah, di saat pandemi Alhamdulillah kita masih terlihat. Alhamdulillah. Bisa produktif, bisa belajar. Dan yang saya tahu juga di sana mungkin work from home ya Pak Umar ya? Ya, saya 100% dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang work from home. Tapi bukan berarti menurunkan produktivitas. Kita tetap menunjukkan produktivitas kita buat company. Nice. Jadi, kalau di, kalau saya mungkin lihatnya kan perusahaan besar, corporate, sebesar talk-com-sel, wah work from home gimana? Ternyata bisa ya Pak Umar ya? Bisa. Karena memang bisa dibilang ya sumber daya apa, manusianya sudah siap ya Pak Umar ya dengan agility dan juga perubahan di dunia digital yang tadi disebutkan terdepan di broadband digital ya Pak Umar ya. Thank you for coming Pak Umar, I hope you enjoy Talks On. Sebelum kita mulai, sebelum kita mulai, saya akan bacakan beberapa hal yang penting selama mengikuti sesi Talks On. Mungkin ini akan di share ya. Oke, di sini ada di, apa, di layar ya teman-teman. Yang pertama adalah saat sesi Talks On berjalan, diharapkan mute ya teman-teman ya, mode mute dan video off. Kemudian, seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers ya, di mana platform untuk pendaftaran event kita. Kemudian, peserta yang mengikuti sesi Talks On hingga selesai, berkesempatan nih, memenangkan voucher. Nah, ini dia nih, voucher Class On. Jadi, kita punya satu program, selain Talks On yang webinar seperti ini, Class On yang kelas ya, yang durasinya sekitar tiga kali pertemuan, yang akan diundi untuk diumumkan Jumat 22 Januari 2021 pukul jam tujuh malam di Instagram at kelasdata underscore ikra. Oke. Jadi, voucher Class On dan sertifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi Talks On tekst sesi sekarang di akhir acara. Jadi, pastikan sampai akhir ya teman-teman ya. Kemudian, ini sangat kami sarankan update kegiatan kita Talks On malam ini dengan tag dan mention Instagram at ikra underscore id at kelasdata underscore ikra dan yang pasti at live at telekomsel. Camtun Kam juga caption kesan-kesannya ya teman-teman ya, mengikuti kegiatan Talks On, apa yang disampaikan mungkin selama nanti Pak Umar akan sharing, tolong mungkin bisa direkap. Jadi, bisa ada pencerahan buat teman-teman lain yang apa, yang menjadi follower dari teman-teman. Kemudian, seluruh peserta diperkenakan untuk mengajukan pertanyaan selama Talks On berlangsung ke akun Ikra Indonesia privately ya, jadi ada Zoom chat, nanti bisa send message aja ke akun Ikra Indonesia, namun akan dijawab pada saat sesi Q&A. Jadi, ini kita akan tampung, mungkin tidak semua kita jawab karena masalah waktu, dan saya akan memberikan pertanyaan sesuai dengan teman-teman. Kemudian, moderator akan memilih, yaitu saya, memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan. pertanyaan akan ditampung dan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A, dan moderator berhak menolak nih, pertanyaan apabila tidak sesuai dengan norma yang berlaku, kemudian juga mungkin tidak relevan dengan topik, dan pasti sesuai dengan waktu yang disediakan. Tapi mungkin, kemarin saya habis ngobrol Pak Umar, kita masih bisa, sampai jam berapa nih Pak Umar, kalau ada yang nanya Pak ya, sampai malam kata Pak Umar ya, ayo, monggo kalau pertanyaan, teman-teman yang penasaran mengenai data science secara umum dan juga pemanfaatan di USKS Telco, ini langka sekali, jadi tolong ditanyakan. Please stay tuned hingga sesi talk show malam ini, oke, kemudian di akhir sesi akan dibagikan link pengisian feedback form sebagai persyaratan memperoleh SI sertifikat, ya. Jadi, voucher tadi akan diberikan yang senilai 750 ribu, jadi kelas kita, itu apa, yang kelas orang berbayar ya, akan diberikan kepada tiga orang pemenang yang akan diundi dan diumumkan besok, ya, Jumat. Jadi langsung nih, di Instagram kelas data Andrusko Ikra. Oke. Jadi, kita akan mulai langsung sesuai dengan schedule, ya. Saya akan mulai dan akan berikan waktu ke Pak Umar. So, Pak Umar, silakan. The rest is yours. Thank you, Mas Wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman semua. Alhamdulillah, pada hari ini, atau malam ini, saya diberi kesempatan untuk bisa men-sharing ke teman-teman semua terkait dengan leveraging causal effect model atau uplift modeling to maximize business impact from personalized marketing campaign. Oke. Dalam bahasan kali ini, akan ada dua keyword. Pertama, causal effect model. Yang ketiga, yang kedua, personalized marketing campaign. saya akan bahas satu per satu bagaimana di industri telekomunikasi, terkhususnya telekomsel, membangun sebuah uplift modeling. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Saya akan membahas enam key activities how to build the model factory. Jadi, minggu lalu, kita sudah share bagaimana seorang data scientist harus memiliki capability teknik dan capability business. Oleh sebab itulah, satu step yang harus dilalui oleh seorang data scientist untuk building model, pertama, adalah business understanding. Bagaimana sebuah use case atau problem statement yang ada di industri, di perusahaan, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa teman-teman data science. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh satu perusahaan, kita harus melakukan yang namanya data understanding. Apa yang dilakukan di data understanding, kita akan melihat seperti apa video story data yang ada. Namun, akan menarik ketika kita berbicara terkait dengan uplift modeling. Quite different dengan yang kita sebut dengan conventional predictive modeling. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, tahapan ketiga yang harus dilakukan adalah data preparation. Jadi, kita harus bisa melihat kira-kira relevan fitur apa saja yang harus disiapkan untuk membangun sebuah model. Pastinya, setiap use case akan berbeda. Dan setiap industri juga akan berbeda. Tergantung dari satu kesiapan data yang ada di industri tersebut, yang kedua terkait dengan use case yang akan dibangun. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu membangun yang namanya modeling dan juga mengevaluasi dari model yang akan di develop. Bagaimana model itu dibangun dengan menggunakan algoritma apa. Bagaimana cara mengevaluasinya. Itu semua harus dilalui. Dan yang terakhir tentunya deployment. Ketika model sudah terbangun, semua model harus bisa di deploy dan di scale up untuk mencapai atau untuk menjawab permasalahan dari bisnis yang sedang dihadapi. Kita akan fokus terhadap modeling. Karena tadi saya sampaikan di pembahasan malam ini kita akan fokus terhadap leveraging causal effect model to maximize business impact from personalized marketing campaign. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu apa sih itu causal effect model. Bagaimana proses yang ada di dalam causal effect model. Saya akan recall sedikit recall penjelasan saya minggu lalu. Mungkin teman-teman atau sobat data yang minggu lalu datang akan familiar dengan materi ini. Tapi ini penting sebagai bridging saya untuk bisa menyampaikan apa sih itu uplift modeling. Jadi yang menarik teman-teman di uplift modeling yang harus dilakukan oleh seorang data scientist dia harus melakukan test and learn. Kenapa perlu test and learn? Kan kita sudah mau bikin model. Pertanyaannya seperti itu. Oh ternyata test and learn yang dilakukan untuk bikin model itu adalah sebagai input untuk modeling. Jadi bukan hanya historical data tapi test and learn dengan apa? Dengan cara kita memberikan offer new offer terhadap target segmen yang sudah kita sasar. Di sini critical pointnya kita harus melakukan yang namanya test and learn terlebih dahulu. Nah ketika test and learn sudah terjadi historical campaign data ada barulah modeling itu dibentuk. Dengan cara apa? Tentunya tidak langsung ke whole population. Bayangkan kalau industrinya itu seperti telkomsel pelanggan 170 juta let's say atau industri yang lain yang 100 juta pelanggannya akan sangat consume waktunya. Akan sangat memberatkan kapasitas atau analytic environment yang ada di sana. Oleh sebab itulah yang harus dilakukan di dalam modeling tahapan pertama adalah piloting. Piloting terhadap apa? Terhadap small group of customer. ketika melakukan test and learn ini. Nah ketika pilot sudah terjadi di campaign maka langkah selanjutnya retrain. Belum tentu semua model yang kita bangun itu memberikan atau menjawab permasalahan bisnis. Oleh sebab itulah harus perlu di-retrain. Konteksnya untuk apa? Untuk meningkatkan satu pencapaian terhadap bisnis matrix. kemarin sudah saya sampaikan di IG Live. Apa sih yang menjadi KPI dari personalized marketing campaign? Selanjutnya berbeda-beda tergantung industri-nya. Kalau misalkan ada satu industri, let's say telekomunikasi, KPI-nya adalah meningkatkan customer experience. Then we have to translate it into the data. Apa bisnis metric-nya? Nah ketika kita retrain, let's say kita bisnis metric-nya adalah upgrade. Atau seberapa banyak rasio orang yang membeli dibanding terhadap target yang kita kempen. Nah ketika satu model bisa menjawab atau menjawab permasalahan bisnis dengan meningkatkan tech upgrade, maka model itu bekerja dengan baik. Jika belum, harus di-retrain. Ini proses yang berulang. Retrain, piloting, and testing. Ini proses yang berulang. Maka saya sebut di sini causal effect model itu adalah iteratif. Tidak bisa sekali kita bikin model, langsung bisa bekerja. Kita harus melakukan yang namanya test and learn dengan melakukan testing produk ini di-campaign atau di-offer ke segmen tertentu. Oke, setelah modeling terbentuk, barulah kita scale up. kemana? Ke whole population. Ke target yang lebih besar. Kenapa harus di-scale up untuk bisa mendapatkan impact yang maksimum atau 100% dari customer base yang kita punya. Untuk menjawab apa sih perbedaan antara konvensional predictive modeling dengan causal effect model. Berikut yang sudah kita siapkan. Dan ini berdasarkan pengalaman yang ada di telekomunikasi terkhusus telekomsel selama hampir satu tahun terakhir. Dan kita menggunakan ini pun tidak dengan tanpa apa namanya literatur. Kita menggunakan satu literatur yang mana ini sudah dipublis di April 2019. Jadi saya yakin juga telekomsel bisa jadi adalah satu perusahaan even di Indonesia atau di dunia sudah mengimplementasikan causal effect model. Apa sih bedanya antara conventional predictive modeling dengan causal effect model? Kalau kita run-load satu per satu kita cek dulu outputnya. Apa sih output di prediction model? Sobat Dada pasti tahu. saya yakin kalau di prediction model Sobat Dada akan mempredik future value of each user dengan binary variable. Let's say dia chan atau non chan purchase atau tidak purchase. Tapi apa yang dipredik di causal effect? Kita mempredik uplift value for each user. Jadi kita tidak mempredik future value of user tapi kita mempredik uplift value-nya. Nah uplift value itu di-defense berdasarkan apa? Berdasarkan effect jika kita melakukan intervention. Jika kita melakukan campaign terhadap target group of customer. Oke itu dari sisi output. Terus apa manfaatnya buat company? Dengan prediction model pastinya teman-teman data science bisa melakukan yang namanya iterative product dengan meng-campaign ke segmen tertentu. Jadi iterative. Oh kita coba segmen ini di-campaign dengan product ini. Coba segmen yang ini di-campaign dengan product A. Segment B campaign product 2. Dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan di causal effect model? Kita building several model. Jadi modelnya tidak satu. Ini saya jelaskan setelah ini. ada banyak algoritma yang dipasang ketika kita membangun yang namanya causal effect model. Jadi kita bikin several model dan let's model select the best product for each user. Jadi bukan kita yang milih ini. Kalau di sini kita milih ini. Produk apa yang cocok untuk segmen A. Produk apa yang cocok untuk segmen B. Dan seterusnya. Kalau ini let's model select the best product. Menarik teman-teman. yang ketiga apa yang diperlukan ketika kita mau building predictive modeling dengan causal effect model. Ada perbedaan. Kalau di prediction model kita hanya perlu historical data. Non-need experimental data campaign. Non-need. Tapi di causal effect makanya kita perlu epitesting di awal. Ini kata kuncinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan experimental campaign data. experimental offering result data. Jadi kalau kita belum melakukan epitesting kita nggak akan pernah dapat experimental data. Berbeda dengan prediction model yang tentunya cukup dengan historical data. Tapi apakah di causal effect juga perlu historical? Yes. Perlu. Cuman ada tambahan plus experimental campaign data. Kemudian di prediction model target variable itu berdasarkan apa namanya bisnis need-nya. Begitu pula dengan causal effect quite similar tergantung dari bisnis. Ini gambarannya teman-teman. Ketika misalkan saya Umar apa yang kita target? Yang target Umar itu akan chen. Umar itu akan purchase produk ini tanpa kita memikirkan upliftnya dia seperti apa. Berbeda dengan ketika kita implement yang namanya causal effect model. kita tidak hanya mempredik Umar akan beli kita cek kalau Umar akan beli experience-nya naik dan uplift revenue akan kita dapatkan ketika Umar membeli produk up. Itulah bedanya antara prediction model dengan causal effect model. Oke Sobat Data bagaimana implementasinya? Tadi masih teori. Saya akan turun lebih dalam lagi. Dengan menggunakan causal effect model contohnya seperti ini. Let's say ini Pak Umar Mas Fajar Mas Fajar kita kasih treatment satu. Misalkan kasih let's say beng-beng menu snack beng-beng harga Rp150.000 misalkan. Dia ambil atau enggak? Kalau ambil kita cek Mas Fajar juga kita kasih coba silver queen harga Rp130.000 let's say cek juga. Kita siapkan kontrol grup juga sebagai pembanding. Grup kontrol yang mana secara behavior dia homogen terhadap Mas Fajar. Artinya profilnya si kontrol ini itu homogen dengan Mas Fajar. Kalau Mas Fajar usianya let's say antara 30-40 berarti yang ada di kontrol juga usia 30-40 Mas Fajar misalkan suka digital apa namanya suka nonton video akan di kontrol juga suka nonton video dan seterusnya kita cek apakah orang-orang ini akan mengambil ketika di offer akan mengambil apa namanya silver queen atau beng-beng ketika Mas Fajar itu ngambil kita bandingin ARPU-nya Mas Fajar ARPU itu Average Revenue Per User atau misalkan pemakaian tadi kalau Mas Fajar ngambil berarti dia mengeluarkan uang senilai Rp150.000 dibandingin terhadap kontrolnya yang dia hanya mengeluarkan Rp100 berarti uplift-nya Mas Fajar kalau di campaign dengan treatment A adalah Rp50 kalau di campaign silver queen uplift-nya adalah Rp30 ini konsep how we compare target versus control group ini penting supaya nanti ketika kita turun lebih dalam lagi sampai ke algoritma Sobat Data akan memahami seperti apa pemanfaatan uplift model Oke Sobat Data setelah Sobat Data sudah mengetahui bagaimana target dipentuk bagaimana kita over target dan juga kita biarkan kontrol sebagai pembanding selanjutnya kita harus bisa dari satu model memisahkan kita harus bisa membuat matrik kira-kira grup mana yang memang perlu di campaign dan grup mana yang memang tidak perlu di campaign let's say seperti ini yang sumbu X di sini adalah orang-orang yang ketika di campaign atau menerima treatment dia membeli ketika dia di-treat yang Y dia membeli ketika tidak di-treat membeli atau tidak membeli ketika di-treat ketika tidak di-treat nah kita lihat orang-orang yang memang dia membeli ini membeli yes ketika di-treat kalau tidak di-treat dia tidak inilah target yang bagus persuadable kita group of customer kita kita bisa maksimalkan di sini karena kalau kita tidak trade dia dia tidak beli tapi kalau kita trade dia dia beli artinya kita harus target dia ada juga group of customer yang tidak di-treat ataupun di-treat dia akan beli tetap gini jadi target tapi ada beda skenario beda objektif kalau yang di-person di sini objektifnya adalah maximize revenue atau customer experience tapi kalau di-sorting di sini karena dia di-campaign di-treat ataupun tidak di-treat dia akan membeli maka objektifnya adalah design trade treatmentnya adalah let's say tetap positive bukan maximize apa yang terjadi dengan orang di sini di group ini di group ini dia di-treat tapi tidak beli ya sudah lah kalau ini di-treat maupun tidak di-treat tidak beli sudah lupakan apa yang kita effort berat di group tersebut atau yang bahaya lagi tidak di-treat di-treat dia tidak beli tapi ketika tidak di-treat dia malah beli jangan ganggu dia biarkan dia sesuai behaviornya dia jangan kasih offer ke orang-orang ini biarkan dia membeli walaupun kita tidak men-treat mereka artinya tanpa effort pun orang ini akan beli kita akan membeli bank-bank akan membeli apa tadi silver queen seperti itu oke sampai sini mudah-mudahan sobat data bisa memahami karena ini penting sebagai target segment oke kemudian yang menarik sobat data soal efek itu tidak hanya menggunakan satu algoritma tidak hanya menggunakan satu statistical approach juga di sana beberapa metodologi contohnya segmen algoritma pertama adalah t-learner seperti apa sih t-learner ini jadi gini sobat data ketika kita membuat causal effect model maka ada dua step di t-learner yang harus kita persiapkan satu sobat data harus membuat model untuk mempredik apa mempredik target revenue dan juga LCG LCG itu adalah local control group jadi kita predik nih kalau Pak Fajar kita predik berapa sih ketika di-treat revenue naik dan grupnya yang Pak Fajar tadi yang homogen dengan Pak Fajar secara usia secara behavior kalau di-treat atau tidak di-treat pemakaiannya seperti apa berapa pemakaiannya nah ketika kita sudah tahu berapa sih revenue prediction dari Mas Fajar kita bisa hitung revenue upliftnya dengan cara mengurangkan predicted target revenue dikurangi dengan predicted local control group revenue ini satu algoritma jadi seperti yang saya sampaikan di awal kita gak mempredik 0-1 ya sobat data di kausal efek kita mempredik revenue-nya loh berarti Mas Fajar kita mempredik revenue-nya naik 500 rupiah let's say sebagai kontrol grupnya Mas Fajar oh naiknya 100 rupiah maka target terhadap kontrol adalah 400 rupiah kenaikannya seperti itu sobat data jadi kita mempredik value upliftnya atau kita sebut continuous datanya kalau kita bermain dengan data nah ini satu algoritma sobat sobat data ada lagi algoritma yang lain yang biasa dipakai di kausal efek dan ini bisa juga dikombinasikan antara algoritma satu dengan algoritma kedua nah algoritma kedua kita mempredik ini seperti konvensional prediction model jadi kita create propensity model seorang group of customer akan take over or not jadi ini binari kalau yang ini 0 atau 1 nah yang menarik adalah algoritma atentif jadi kita mengkombinasikan nomor 1 dan nomor 2 jadi sobat data kita bukan hanya mempredik value uplift of customer tapi juga kita mempredik dia akan take our product over or not nah ketika itu dikombinasikan dijadikan satu maka sobat data menggunakan adaptive algoritma di sini oke nah yang terakhir ini adalah seperti normalisasi jadi artinya algoritma untuk bisa jadi ada satu value yang gede sekali upliftnya 1M tapi ada juga group of customer yang ARPU upliftnya hanya 100 perak bagaimana men-trade ini kita gunakan logaritma transformation saya pikir sobat data yang berkimpung di dunia statistik sudah familiar dengan pemakaian dari log transformation ini oke sobat data kita sudah jelaskan algoritmanya kita sudah jelaskan tadi targetnya nah saya akan jelaskan satu lagi apa namanya algoritma detail dari causal effect itu ini untuk memudahkan sobat data jadi let's say kita menggunakan algoritma attentive jadi yang kita predict itu adalah propensity to take or not dari sebuah offer yang kita berikan ke group of customer habis itu kita kali dengan berapa sih revenue upliftnya antara mas fajar dibandingin dengan control groupnya let's say tadi maka kita ketemu nih angka Y nah angka Y ini nanti ada implementasinya disini bagaimana personable segment tadi pekerja let's say propensity to take mas fajar ada disini di percudable di percudable group mas fajar kita predict akan mengambil offer kita 0,9 gede inilah 90% in term of revenue uplift dengan menggunakan let's say tadi t-learners ketemu angka high high-nya berapapun seribu sejuta satu M artinya mas fajar kalau kita kalikan ini terhadap ini high karena in term of revenue uplift-nya high tapi sure things bayangin siapa lagi misalkan Mbak Adin misalkan 0,9 in term dia akan ngebeli karena tadi di di matrik yang kanan atas kenapa 0,9 di campaign atau tidak di campaign dia akan beli maka propensity dia tinggi tapi apakah revenue uplift-nya tinggi karena dia tidak di campaign pun dia akan beli artinya revenue uplift-nya dia low ketika ini dikalikan makasihnya low nah bagaimana dengan segmen-segmen yang lain don't disturb pastinya dia tidak di campaign beli di campaign malah tidak beli ya sudah lah propensity-nya juga hampir 0 dan kita don't care dengan revenue uplift-nya mau tinggi mau kecil ya mendekati 0 kita tidak usah campaign mereka nah yang menarik ini di campaign tidak di campaign 0 emang dia di campaign gak di campaign gak ngambil dan pastinya revenue uplift-nya don't care dia bisa jadi kecil makanya dia pasti akan revenue kecil jadi pada saat revenue uplift yang kita sasaran adalah dua segmen di persuadable dan di shortings di persuadable kita akan maximize revenue sementara di disortings kita akan manage their revenue at least same kita keep kita lock revenue-nya oke ini adalah satu algoritma yang kita pakai ketika melakukan personalized campaign kenapa sih perlu revenue uplift jadi gini sobat data personalized marketing campaign artinya kita akan ingin memberikan offer sesuai dengan profilnya mereka itu satu hal penting untuk meningkatkan apa untuk meningkatkan experience-nya mereka tapi jangan lupa kita juga perlu untuk melihat profitability kalau kita offer A ke segmen satu atau kita offer B ke segmen dua sehingga kita juga harus mengukur causal effect modelnya nah ini mungkin slide saya yang terakhir jadi setelah saya menjelaskan tentang algoritmanya saya menjelaskan targetnya saya coba akan merangkum bagaimana sih mengimplementasikannya di dunia nyata jadi sobat data ini adalah high level end-to-end proses dari causal effect model untuk bisa menjalankan yang namanya personalized marketing campaign jadi langkah pertama tentunya ini adalah data engineer peran data engineer sangat diperlukan di sini untuk apa satu industrialize master table jadi semua fitur yang dibangun ketika kita building model itu harus di industrialize harus di operationalize harus di otomasikan oleh data engineer yang kedua ketika melakukan retrain model untuk apa tadi yang saya jelaskan di awal meningkatkan pencapaian dari bisnis matrik meningkatkan akurasi model bisa jadi data engineer perlu untuk menambahkan new fitur berdasarkan apa input dari data scientist maupun bisnis owner oke data engineer penting bagaimana peran data scientist data scientist ini yang akan membangun uplift modeling dengan apa tadi historical campaign data historical data itu sendiri mencari relevan fitur mendevelop model mengevaluasi meretrain sampai mengindustrialize model factory nya tentunya setelah melalui semua tahapan tadi dari test and learn sampai scale out nah yang menarik sobat data ada peran si learning engineer mungkin sobat data ini merecall minggu lalu yang minggu lalu hadir saya yakin familiar dengan slide ini dan saya sudah menjelaskan di satu industri mungkin menyebut data scientist adalah machine learning engineer machine learning engineer adalah data scientist tapi itu tidak tidak ada patokan bakunya yang penting bagi saya ada perbedaan yang signifikan antara data scientist machine learning engineer maupun data engineer data engineer akan fokus di data collection aggregation industrialized master table data scientist akan fokus di building uplift modelingnya dan machine learning engineer akan fokus di apa automation dari semua ML model dan dia harus melakukan yang namanya performance improvement untuk mengapa melakukan productionalize dari semua model jadi semua model akan masuk ke sini ke machine learning engineer dan dia yang akan melakukan operasionalisasi nah output dari ini semua dari hasil data science team saya sebut data science team baik data engineer scientist maupun machine learning engineer akan masuk ke kita sebut sebagai contextual marketing campaign team dialah yang akan melakukan personalisasi atas dasar apa atas dasar inputan dari teman-teman data science oh segmen A di campaign over 1 karena dia di prediksi akan beli 1 revenue-nya akan naik 2 3 experience-nya dia juga akan naik begitu sobat data yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan sobat data bisa memahami apa yang saya sampaikan thanks dan ini ada satu quotes yang bagus yang saya sangat senang dan ini saya tempel di beja belajar saya ini menginspirasi saya juga untuk saya rajin untuk terus belajar jadi dari Imam Shafi'i dia mengatakan jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan bagi saya kalimat ini sangat menginspirasi dan ini membuat saya terus oke walaupun usia saya net C sudah mendekati 40 tapi saya harus terus belajar dan terus mengupgrade capability dan knowledge yang memang diperlukan bagi seorang kata saintis itu saja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke mas Fajang walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar luar biasa presentasinya thank you banget kelihatan ya kalau kita kerja dengan passionnya semangat tadi saya coba mintip sedikit ya di link ini Pak Umar mungkin teman-teman juga bisa bisa kepo nih link ini Pak Umar ya jadi 16 tahun terakhir itu memang dari area customer analysis ya Pak Umar betul area customer analysis udah pasti ini udah berkali-kali artinya sudah teruji ratusan kali mungkin ya Pak Umar ya melalui perjalanan minimal analysis yang data-datanya customer kemudian diolah akhirnya masuk ke area marketing ya malah ke bisnis data engineering tadi spesifiknya di closing dengan data engineering saya recap sedikit Pak Umar ya beberapa yang saya apa cermati yang paling penting di awal tadi juga mention saya remind lagi ada 6 step 6 step 6 step untuk membangun model yang pertama business understanding data understanding data preparation yang mungkin paling challenging ya karena data itu structure dan unstructure kemudian bangun model modeling evolution and deployment nah yang tadi terakhir yang pasti area-nya ada lain lagi tuh master learning engineer dan juga data engineer dan disebut juga bahwa yang perlu ditekankan adalah ada perbedaan nih antara conventional prediction model dan casual casual effect ya casual effect sendiri itu prosesnya iteratif ya Pak Umar ya jadi kita gak bisa bikin sekali tinggal terus bisa scale secara otomatis ya apalagi kalau kita harus nyemplung bener sama prosesnya ya yang pasti Pak Umar pasti udah sangat kenal ya datanya iteratif berkali-kali di telecomcel kemudian tidak bisa bangun model dan langsung berkerja ya jadi dan kalau berhasil harus di scale up perbedaan mendasarnya antara conventional dan causal effect model yang pertama conventional itu dia mempredik future value of each user dengan binary target available sorry ini audio saya ini ya bergema ya enggak ya enggak enggak ya jadi saya kayaknya bergema jadi itu perbedaan jadi kalau prediction model kan dia mendivan dari binary ya apakah beli apa enggak dia akan seperti apa tapi uplift ini beyond ya kalau lihat dari statementnya yang dipredik adalah uplift value uplift value dari tiap tiap user apa sih yang didivine adalah efek dari intervention kita yang sering tadi diminisir juga adalah bagaimana kita harus eksperimen eksperimen ada control group ya poin-poin penting adalah melakukan ebitesting di awal karena dengan ebitesting kita bisa membedakan membuat eksperimen terus yang saya ingin saya dikasih contoh mau dikasih bank-bank saya dikasih bank-bank sama silver queen kalau saya sendiri ambil dua-duanya cuman case-nya mungkin kalau produk telco kan single answer single option artinya saya mau bank saya bagusnya bank-bank atau silver twin kalau bank-bank mungkin saya bisa uplist sekian silver twin sekian kemudian dibandingkan terus-menerus nah ini ada pertanyaan nih ya sambil kita saya bahas beberapa pertanyaan teman-teman saya ingatin lagi bisa bertanya di apa di Q&A private ke ikra Indonesia dan nanti bisa disampaikan aja kesana nanti kita pilih beberapa ini saya ada beberapa saya seleksi dulu ya oke yang pertama nih dari Hazim Bajamal ya selamat malam Pak Umar mau nanya nih Pak let's say generate saya generate histogram histogram yang generate tersebut menunjukkan bahwa data tersebut right skew jadi skew ke kanan boleh dijelaskan nggak Pak kalau datanya skew kenapa kita harus menormalisaskannya dan bagaimana meninterpret visualisasi data yang sudah dinormalisasi mungkin bisa dikasih contoh terima kasih Pak Umar mungkin langsung dijawab dulu ya satu persatu ya Pak Umar apa mau dikumpulin jawab dulu sobat data misalkan generate insight ternyata ternyata secara histogram dia skew ke kanan kenapa dilakukan normalisasi sebenarnya normalisasi itu adalah satu treatment atau statistical approach untuk menaturalkan sehingga sehingga ketika kita melakukan treatment kita sudah mengumpulkan dan efek dari outlier data sudah kita hilangkan sehingga kita bisa meminimalisir outlier itu sih satu kuncinya kenapa kita melakukan normalisasi tapi sobat data yang perlu diingat tidak semuanya harus dinormalisasi misalkan kalau kita histogram datanya histogram kita mengatakan penduduk Indonesia ke kanan let's say usia di atas 50 itu ada 40% 40-30 cuma 20% kalau memang itu data faktual katakan itu apa adanya kita akan melakukan normalisasi dalam hal-hal tertentu tidak semuanya harus dinormalisasi itu kuncinya kalau kita lakukan normalisasi nanti bahaya ada kita dapat data semuanya dinormalisasi nanti insightnya tidak dapat ketika menginterpretasi data pun kita harus hati-hati juga apalagi kita sering dengan narasi narasi nah ini penting sebenarnya tergantung nanti dari objektif dari teman-teman di industri teman-teman mau menyelesaikan problem apa bisa jadi satu analisa angle angle-nya bisa beda-beda tadi skew kanan angle-nya bisa jadi kalau saya melihat oh ini tidak perlu normalisasi karena kebutuhannya bukan untuk treatment ini hanya untuk memberikan penjelasan ternyata secara distribusi kebanyakan di kanan bisa jadi angle yang lain juga bisa angle yang lain kelihatannya di sebelah kirinya oh sebelah kiri kecil kita perlu optimalkan banyak 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 interpretasi yang bisa dibuat tergantung dari objektif tergantung dari goal-nya gitu mudah-mudah menjawab thank you Pak Umar jadi itulah mungkin kenapa kita harus penting banyak ngobrol sama orang bisnis Pak Umar mungkin ya untuk memahami kapan harus dinormalize apa yang outlier dan lain-lain nah masuk pertanyaan berikutnya dari Pak Bimaputra Pratama oke mau bertanya Pak Umar dalam dalam perkerapan casual model ini apa tantangan terbesar yang dihadapi harga hasilnya bisa diterapkan oleh tim bisnis nah ini curhatan tantangannya gini Pak Tata kita itu biasanya sukanya yang instan mie pengennya mie instan hitung 5 menit jadi bikin model langsung dapat hasil jadi tantangan terbesar kadang data saya tidak sabar tidak sabar terhadap apa ini saya sudah melakukan iterasi 1 2 3 tes and learn tes and learn tes and learn tapi kok belum dapat ini satu pemodelan yang paling tepat produk apa yang paling bagus di offer ke satu segmen tertentu nah dibutuhkan kesabaran data saintis butuh tekun harus sabar satu kedua harus istikomah kenapa harus istikomah kita harus jalanin proses yang ada kita harus jalanin kalau memang harus test and learn untuk bisa dapat historical campaign data kita jalanin kalau tidak jalanin itu mana mungkin kita bisa melakukan kausal efek model itu tantangannya sobat soft skill dan mentalitas yang bagus oke ini ada lagi Pak dari Faizal Anwar mungkin kasusnya di bidang nostal ko bagaimana best practice apabila kita memiliki cukup data mungkin datanya ini khususnya di bidang UMKM dimana datanya tidak banyak ini pasti banyak dihadapi banyak sobat data karena eksperimen atau EBITI sendiri biasanya perlu sampel data untuk mencapai statistical significant saya pernah mencapai beberapa kali EBITI namun tidak pernah mencapai statistical significant meskipun eksperimen sudah berjalan beberapa bulan ada saran gak Pak Umar boleh menarik ini konsultasi tipis-tipis jadi gini sobat data memang salah satu yang challenging di data saya disitu data preparation tadi disampaikan juga Mas Pajar challenging sekali di Telko pun itu pekerjaan yang hampir 80% kita di sana sobat data yang misalkan di UMKM bagaimana cara kita melakukan analisa tapi datanya kurang ada beberapa pendekatan dan ini memang agak tricky bagi saya bisa jadi kalau sobat data secara statistik memang tidak cukup secara statistik tidak cukup data itu mau bagaimana lagi sobat data harus terus mencari kembali lagi sabar dan istikomah sabar mencari data istikomah dengan proses yang ada jadi saya tidak punya tips yang signifikan yang punya saya tips signifikan dua kata kunci sabar dan istikomah sabar mencari data dan istikomah menjalani proses karena data sains itu bukan sebuah pekerjaan yang buka lapak tangan dari atas ke bawah selesai enggak semuanya butuh proses saya juga belajar data sains itu 16 tahun di Telkomsel jadi prosesnya sangat panjang sekali dan saya mempelajari banyak hal dan enggak bisa instan itu aja mas wajar mudah-mudahan menjawab thank you omar ini pasti banyak dihadapi para pemain data yang mau coba mulai dan terbatas mungkin ada beberapa opsi mungkin perlu cari proksi untuk menambah sumber data ataupun mungkin angle lain dimana kita pasti akan menemukan kalau kita di istikokan tadi ya Pak Umar oke masuk ke pertanyaan berikutnya dari gempar asmara oke pertanyaannya adalah bagaimana proses pemilihan user di treatment poin apa yang paling menentukan dari user tersebut untuk dipilih gimana sih samplingnya Pak Umar bisa dijadikan yang awal kembali lagi matrik yang tadi sobat data jadi ketika kita moment itu kembalikan terhadap matrik tadi apakah dia persuadable apakah dia surting kalau dia persuadable maka kita bisa memaksimalkan revenue di sana kalau surting cukup lah kita yang penting kita keep pengeluaran dia sama dengan sebelumnya itu aja kata kuncinya oke jadi perlu dilihat dulu ya persuadable apa enggak sesuai tadi matriksnya dan kalau Pak Umar kan bilang materinya bisa di-share ya Pak Umar ya boleh biar bisa apa biar bisa baca-baca lagi dan oh sudah baru yang mana sih kemudian dari Saifo Rijal banyak banget nih Pak Umar saya 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 pilih dulu nih Saifo Rijal apakah dapat dikatakan bahwa apatif model digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari target marketing campaign maka ini merupakan ya apakah bisa dikatakan waktu itu maka ini merupakan kelanjutan dari market customer yang biasanya menggunakan model clustering jadi ini tanahannya semua jadi apakah dikatakan bahwa ini sebagai meningkatkan efisiensi target marketing campaign dan ini masuk kelanjutan dari customer clustering yang biasanya menggunakan clustering silahkan Pak ini persis banget apa yang saya jalani di Telkomsel jadi ini uplift model itu bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari clustering betul banget betul sekali jadi clustering ketika teman-teman sudah bisa bikin segmentasi dengan menggunakan kemins let's say muncullah beberapa claster diteslah tes and learn itu dengan menggunakan clustering itu segmen A di over 1 segmen A over 2 segmen A over 3 dan seterusnya nah uplift model ini dilakukan untuk langkah berikutnya dalam rangka apa dalam rangka memaksimalkan efek dari intervensi kita jadi bisa dikatakan ini efisiensi dari marketing pasti masa iya kita akan mentarget let's say 1 juta pelanggan dengan cost untuk mentarget ini misalkan seribu bayangin seribu kali sejuta udah satu M tapi dengan kita bisa memilih dan memilah let's say cuma 100 orang dan 100 orang kita predict artunya naik let's say 100 rupiah kita bisa berhemat dalam konteks marketing kita dalam konteks kita menawarkan produk kepada pelanggan dan tentunya pelanggan akan lebih happy experience mereka lebih naik kenapa yang ditawarkan oleh industri sesuai kebutuhannya mereka kenapa sudah di clustering sudah diprofil sudah disegment begitu Mas Wajar thank you thank you Pak Omar ini karena banyak saya langsung masuk ke pertanyaan berikut ya Pak Omar ini dari ini sobat saya beneran nih Mas Desi Amiruddin nih ada ini Mas Desi casual effect model ini apakah model di buat per produk kalau misalnya telekomsel ada banyak produk apakah tiap produk ada model sendiri atau oke menarik menarik sekali nih jadi yang kita develop di telekomsel itu kita nyebutnya campaign ID per inisiatif jadi segmen dan produk bener jadi bikin model untuk satu produk dan satu segmen karena gak mungkin produk itu gak ada segmennya produk dan segmen nanti kita ketahuan mana yang uplift dari bisa jadi produknya sama segmennya beda atau produknya beda segmennya sama model ini dibangun untuk semua produk dan semua segmen per segmen dan per produk itu Mas Wajar mudah-mudahan menjawab thank you Umar semoga menjawab ya Mas Desi ya nanti kita ngobrol lagi kemudian masuk ke Dwi Kusuma Wardani selamat malam izin bertanya untuk memprediksi apakah suatu campaign marketing bisa sukses apakah harus diuji untuk satu konsumen Pak seperti yang Bapak dijelaskan atau seperti apa Bapak tadi kan kasusnya Fajar di level production oke jadi gini ketika kita model pastinya kita namanya training dan testing data set nah dari situlah kita bisa melakukan evaluasi seberapa bagus prediction model kita nanti disana ada confusion metric ada confusion metric ada yang namanya sensitivity ada yang namanya F1 score mungkin teman-teman data scientist yang biasa bermain dengan semua variable-variable itu akan familiar at least kita tidak memprediksi dengan tanpa evaluasi kita mengevaluasi dengan dua data set tadi kita bandingkan begitu Mas Fajar mudah-mudahan menjawab siap next ini masih sebenarnya jam 8 cuma saya lanjut boleh teman-teman juga mungkin bisa ekstra sedikit dari Alphiato Kondo dalam develop model apakah model yang dibuat menggunakan algoritma yang sama dengan parameter dan fitur yang berbeda-beda atau berbagai macam model yang berbeda-beda algoritmanya apa sih ulangi lagi agak bingung saya yang pertama dalam develop model apakah model yang dibuat menggunakan algoritma sama nih tapi parameter dan fitur yang berbeda-beda atau berbagai macam model jadi mungkin kalau bahasanya ini linear logistik ini-ini dibandingin atau satu aja tapi fitur di-tweak atau macam model yang berbeda-beda ada dua opsi tadi kan jadi fiturnya yang kita tweet atau yang kedua modelnya yang di-tweet jadi kalau itu pendekatan itu bisa diimplementasikan semua menurut saya yang penting pada saat develop di awal pastikan semua fiturnya itu yang relevan dengan use case-nya bisa jadi kita menggunakan 1000 fitur di Telkomsel bahkan sudah sampai kita tersebut 3000 5000 fitur mas Fajar 5000 fitur kita bangun untuk satu model 5000 5000 dari 5000 ini kita bangun model kalau di Telkomsel kebetulan kita pakai 5000 semua habis itu yang di-tuning itu adalah algoritmanya apakah pakai SG Boost atau pakai misalkan Vision Tree atau random forest dan seterusnya karena kita Alhamdulillah semua fiturnya ada tapi bisa jadi di tengah jalan let's say oh ada fitur ini yang menurut business understanding business owner ini relevan kalau non dimasukkan oke kita masukkan jadilah 5001 misalkan atau 5010 kita dapat di awal lagi karena sama lagi prosesnya kita pakai multiple algoritma mana yang terbaik implement scale gitu Mas Fajar jadi buat kebayang kalau 3500 itu ya berarti ya secara storage computasi data informasi sangat solid Omar ya solid sekali bisa kita running di lokal gitu aja nanti kita bahas ya mungkin ya Omar ya bahas next topic nih data yang jenis seru nih kemudian dari di AK ya di AK saya ingin bertanya terkait treatment percowal test apakah perlu kita membandingkan uplift treatment satu dengan uplift treatment dua apakah harus semua dibandingkan dengan kontrol terima kasih pertanyaan di India oke pastinya semua treatment harus bandingkan dengan kontrol karena karena apa kontrol itu adalah sebagai natural behavior kalau orang ini nggak di campaign nggak dikasih treatment seperti apa sih nah orang yang di treat berarti orang yang di intervensi oleh kita kalau di intervensi seperti apa dan kontrol sobat data kontrol itu untuk masing-masing treatment ya bukan berarti satu kontrol untuk semuanya karena kontrol itu harus homogen terhadap target kita kalau kontrol itu nggak homogen maka wasalam bahaya sekali saya pernah melakukan kesalahan itu juga jujur apa yang kita lakukan over claim kode sekali ternyata setelah di cek ada permasalahan di kontrolnya bayangin sobat data hanya karena kita nggak homogen di sisi kontrol group kita bisa over claim terhadap revenue kode sekali dan itu bisa misleading terhadap bisnis itu sobat data belum tentu semua perusahaan memiliki mesin learning yang jener mungkin secara proses ya Pak ya tidak semuanya saya sampaikan juga antara data engineer data scientist mesin learning engineer ada jadi kalau memang industri itu memang merasa tidak perlu mesin learning engineer cukup sampai data scientist itu oke yang penting data scientist itu bisa generate model bisa mengoperasionalkan dan bisa menarget atau membuat target segmen sesuai dengan behavior pelanggan kalau sudah sampai itu cukup it's okay nggak perlu mesin learning engineer tapi kenapa disini saya share ada mesin learning engineer itu adalah satu role yang ada di telekomsel kebetulan saat ini dan kita memang sudah pisahkan mudah-mudahan ini yang ideal tapi memang kembali lagi ke industri-nya masing-masing begitu Mas Wajar thank you thank you banget Pak Mar ini ada masih ada beberapa lagi saya lihat juga ini kayaknya ada yang lagi ngerjain jadi ini kayaknya lagi urgent nih kalau buat dijawab dari Pak Umar saya mau tanya mengenai retraining apakah proses retraining perlu menunggu validasi performance dari assisting model atau bisa langsung dilakukan berdasarkan periodik setiap dua atau dua bulan tanpa menunggu validasi performance menarik jadi gini ini yang saya sebut tadi harus sabar dan istikoma jadi retrain itu gak bisa di tengah jalan retrain itu harus full cycle terkini industri-nya juga betulan kalau di kita mengukur satu epitesting itu full cycle-nya satu bulan kembali lagi ke industri-nya kalau memang dirasa teman-teman di industri yang lain cukup satu minggu setelah satu minggu langsung dievaluasi apakah modelnya bekerja apakah bisa menjawab tantangan bisnis yang ada di sana kalau sudah cukup tapi yang perlu di highlight adalah bahwasannya retrain itu iteratif retrain itu iteratif periodikalnya tergantung industri-nya masing-masing dan harus full cycle gak boleh di tengah begitu mas siap jadi harus full cycle since ini iteratif harus berproses sabar kemudian ini saya mungkin satu dua pertanyaan terakhir mengingat waktu juga kemudian dari GIGAS Tauvan Arfianto selamat malam Pak Omar saya hendak bertanya dengan model algoritma yang tadi dijelaskan apakah dalam penggunaannya dalam suatu proyek terhadap hambatan-hambatan tertentu dan jika boleh adakah sumber untuk mempelajarinya lebih jauh terima kasih mungkin tadi referensi-referensi menarik ini mungkin gini kalau misalkan hambatan pastinya ada tadi yang saya sampaikan hambatan banyak sekali yang paling challenging itu operasionalisasinya karena bayangkan sobat datang dalam satu waktu merunning merunning model itu untuk satu segmen dan satu offer satu segmen satu kalau kita punya sepuluh offer sepuluh segmen berarti kita kerunning berapa sepuluh kali sepuluh seratus sobat data secara bersamaan terhadap ratusan juta pelanggan bayangkan Mas Pajar bisa memikirkan lah seperti apa itu tapi kalau misalkan hanya dua offer kemudian dua segmen dua kali dua empat is oke lah itu gak menjadi hambatan saya pikir yang signifikan nah yang kedua terkait dengan apa namanya literaturnya dari mana nih ingin belajar algoritma algoritma itu sobat data bisa googling tadi yang saya sampaikan itu meta learner silahkan meta learner kata kuncinya meta learner causal effect itu mungkin sobat data bisa akan lihat akan banyak di sana metodologi algoritma seperti T-learner X-learner dan satu lagi saya agak lupa yang kita pakai adalah T-learner nanti sobat data bisa melihat lah T-learner X-learner dengan kata kunci meta learner silahkan sobat data google aja banyak sekali sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati